Intro Sahabat saya yang satu ini adalah seorang entrepreneur perempuan yang punya kepedulian yang tinggi terhadap isu sosial, lingkungan, pendidikan dan juga perkembangan dunia kehumasan atau public relations di Indonesia Ia berhasil memajukan dunia kehumasan melalui lembaga pendidikan yang didirikannya yaitu The London School of Public Relations Berbagai penghargaan pun pernah ia terima Antara lain ASEAN People Awards, Ernst & Young Entrepreneurial Winning Women Asia Pacific dan juga Outstanding Entrepreneur Award di tahun 2009 dari Asia Pacific Entrepreneur Award Saya Begitu Mewu yang akan berbincang bersama dengan sahabat saya Prita Kemal Ghani pendiri dari The London School of Public Relations di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia Ibu Prita apa kabar? Baik, terima kasih Baik ya, aduh kelihatannya selalu rapi Berpenampilan, uhuh pasti dong Soalnya kalau kita bicara tentang dunia PR di Indonesia Public Relations nih ya Pastinya nih ya nama Prita Kemal Ghani itu hadir ya kan Nah mengapa nih Ibu dunia PR ini menjadi pilihan hidup Ibu Prita? Saya memang senang Public Relations Jadi ketika waktu saya remaja dulu Sebenarnya saya pengen jadi guru Tapi terus kemudian Kayak saya dong Oh iya Guru Iya, karena jadi guru itu senang suka diperhatikan gitu ya Terus di tengah-tengah ruangan Terus kemudian juga jadi guru itu sepertinya tahu semuanya Tapi kemudian karena Ibu saya punya usaha perhotelan Terus dia ingin saya melanjutkan usahanya dia Maka saya sekolah perhotelan Oke Tetapi di sekolah perhotelan itu saya ikut job training di hotel Sudah dapat bahagian di Public Relations Oke Terus saya lihat kok orang menjadi Public Relations itu kok enak sekali Berhubungan dengan banyak orang Terus kemudian membuat event gitu ya Pokoknya hal-hal yang sangat menarik Nah sejak itulah saya jatuh cinta dengan Public Relations Oke Oke Nah kembali lagi nih ke dunia tadi Public Relations ya Bu Prita Ini sebenarnya dari pengalaman Ibu selama ini di dunia Public Relations Apa saja sih hal yang menarik dari Public Relations Yang bahkan masih punya potensi yang begitu besar untuk di masa mendatang Sebenarnya hal yang menarik dari Public Relations itu pertama ya Membuat orang yang tidak tahu itu menjadi tahu Oke Orang yang tidak peduli menjadi peduli Orang yang tidak suka menjadi menyukai Nah hal-hal ini penting terutama kalau misalnya kita di dalam satu perusahaan Itu kan tentu ada internal ada eksternal Nah di dalam internal perusahaan itu kan begitu banyak pegawai dan karyawan Bagaimana kita bisa bekerja sama bersama-sama kalau kita tidak saling menyukai Oke Nah Public Relations disitulah mempunyai tantangan Dan program-program dan teknik-teknik Public Relations Membuat kita mempunyai persepsi yang sama Minat yang sama Dan juga tujuan yang sama Oke jadi memang itu yang membuat Public Relations ini menjadi sesuatu yang istimewa Dan masih bisa dikembangkan ke depannya ya Ibu Prita ya Oke Nah pemirsa pasti ingin tahu kan kira-kira seperti apa sih kesibukan Ibu Prita sehari-hari Mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini Mengabdikan diri memajukan pendidikan Public Relations di Indonesia adalah pilihan hidup Prita Kemal Ghani Mimpi masa kecilnya menjadi seorang guru dan kecintaannya pada dunia komunikasi dan hubungan masyarakat Mendorongnya mendirikan lembaga pendidikan The London School of Public Relations yang dikenal dengan nama LSPR Yang dirintis pada tahun 1992 Tidak mudah mengenalkan dan memasyarakatkan pendidikan kehumasan di Indonesia Sebagai pionir Prita sempat mengalami jatuh bangun membesarkan lembaga yang didirikannya 25 tahun LSPR menjadi lembaga besar yang memiliki mahasiswa lebih dari 5.000 Dan menjadi lembaga pendidikan kehumasan terbaik di Indonesia Selain fokus membangun LSPR, Prita Kemal Ghani juga aktif di beberapa organisasi kehumasan Di antaranya, ia aktif menjalankan perhimpunan hubungan masyarakat Indonesia Juga aktif dalam organisasi internasional yaitu ASEAN Public Relations Network Dedikasi dirinya dalam bidang entrepreneur dan kehumasan Membawa dirinya meraih penghargaan Di antaranya, ASEAN People Awards Ernst & Young Entrepreneurial Winning Women Asia Pacific Dan Outstanding Entrepreneur Award di tahun 2009 Dari Asia Pacific Entrepreneur Award Bersama LSPR pun, Prita Kemal Ghani membuat program Center for Autism Awareness Guna membantu keluarga-keluarga di Indonesia yang memiliki anak berkebutuhan khusus yaitu autisme Memiliki pengalaman merawat anak bungsunya yang hidup dengan autisme Menumbuhkan keinginan Prita untuk memberikan edukasi bagi orang tua lainnya Bagaimana menangani, mendampingi, dan mendidik anak-anak mereka agar siap hidup di masyarakat Nah pemirsa, udah ya kita udah lihat bagaimana Ibu Prita kesibukannya dalam kesehariannya Oke, nah sekarang ngobrol lagi Ibu Prita kan memiliki kemampuan yang mumpuni, tidak saja teori tetapi juga dalam prakteknya Nah ini kan yang mendorong Ibu kemudian untuk mendirikan lembaga pendidikan yang sekarang sangat dikenal Sebagai London School of Public Relations Oke, nah gimana nih ceritanya sampai membangun, mendirikan LSPR ini Wow, dulu waktu saya pulang sekolah, saya bekerja di suatu perusahaan fitness center Namanya Clark Heart International Nah itu banyak sekali anak-anak training dari kampus-kampus terkenal di Jakarta Nah tapi terus kalau mereka itu kan sebelumnya karena baru mau lulus Terus juga mungkin belum pernah praktek kerja Jadi kayaknya belum tahu ya how to-nya Nah disitu terus saya mulai memberikan mereka training-training Terus kok bisa, terus jadi pinter gitu Nah terus saya pikir kayaknya I have the skill deh Yang dulu saya pernah, Ibu saya khawatir kalau saya jadi guru takutnya nanti apa namanya saya nggak bisa berkembang gitu ya Nah akhirnya saya coba membuat kursus Nah membuat kursus memang ini Public Relations Training School Kursus untuk orang-orang yang udah bekerja atau untuk non-PR manager Sehingga mereka diberi pemahaman tentang Public Relations Waktu itu buka mulanya sih tempatnya kecil banget Tapi begitu banyak peminatnya sehingga ya sampai harus banyak yang waiting list Kemudian akhirnya mulai dengan London School ini sedikit-kemis sedikit Terus tentu juga ada tantangan dari segi SDM, dari segi financial, dari segi perizinan Berbagai macam tantangan Dan puncaknya pada waktu krisis tahun 1998 Pada waktu itu banyak sekali orang tua yang tidak dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri Terutama ke Inggris Karena namanya London School of Public Relations Jakarta Nah jadi orang tua yaudah deh mungkin bisa di London School dulu Sebelum nanti mungkin kalau keadaan ekonomi di Indonesia membaik Nah anak-anaknya bisa dikirim ke luar negeri Bisa lanjut Pada waktu itulah diberikan kami izin untuk menjadi sekolah tinggi ilmu komunikasi Jadi dengan segala keberkahan yang dilimpahkan Tuhan dari segala macam permasalahan Tapi ada di sisi lain yang juga diberikan rewardnya Betul Baik Ibu Prita kita akan ngobrol lagi nih ya pemirsa ya kita akan lanjutkan lagi Nah karena keaktifan dari Ibu Prita nih untuk mengembangkan bidang PR Tidak saja di Indonesia tetapi juga di kawasan ASEAN Nah ini membuatnya menerima penghargaan Antara lain ada Asian People Awards Dan Ernest and Young Entrepreneur Winning Women Asia Pacific Nah ceritanya seperti apa? Jangan kemana-mana tetap di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia Pemirsa kita lanjutkan kembali ya obrolan kita bersama dengan sahabat saya yang betul-betul luar biasa Panutan saya juga nih Ibu Prita Kemal Ghani Oke Ibu Prita kita lanjut lagi Apakah dunia PR itu identik selalu dengan perempuan? Gini kalau perempuan sudah ketemu sama yang pria gitu ya Sebenarnya justru banyak PR-PR sukses itu pria sesungguhnya Oke Tapi kenapa banyak perempuan? Karena perempuan itu bagus atau sangat peduli dengan detail Nah sementara di dalam bidang kehumasan detail-detail itu justru yang penting Iya Nah ini menarik sekali nih Jadi selain sebagai seorang PR itu harus likable, warm personality lah ya Apalagi nih apa yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk menjadi PR yang baik? Sebaiknya walaupun ini gak bisa semuanya ya Betul Dia harus juga pintar menulis dan juga dia harus bisa pintar bicara Oke Pintar bicara tuh bukan pintar mengelabui tapi kayak Becky gitu loh jago public speaking gitu ya Punya audience management gitu Tapi kalau misalnya itu dia miliki dua-duanya itu bagus Tapi kalau dia memiliki salah satu dari itu juga bagus Oke Kemampuan menulis itu dia kemampuan bisa melihat satu hal itu dari berbagai perspektif Dari berbagai angle Sehingga informasi yang diberikan itu menjadi lengkap Orang juga harus pintar di dalam teamwork Dia gak bisa PR itu gak bisa sendiri ya Dan gak ada orang yang sakti sendiri Kalau mau jadi sakti harus rame-rame Oke Jadi itu juga harus dalam teamwork Kemudian dia juga harus bisa mengelola aktivitas itu dengan tepat waktu Schedulingnya ya Yang rapih Terus juga harus bisa budgeting Biasanya kalau mahasiswa suka bilang Aku mau ambil public relations supaya aku gak usah belajar accounting Gak bisa Tetap juga harus ada budget Walaupun gak harus seperti financial public relations Yang harus tahu earning for share nya berapa Tapi paling gak bisa buat budget bisa baca balance sheet Terus kemudian juga selain itu dia harus bisa research Hmm Jadi PR itu kita harus bisa memberikan informasi yang akurat Oke Nah kalau dilihat nih bagaimana dengan persaingan PR-PR kita di Indonesia dengan luar negeri Indonesia Sudah sangat maju sekali Dan bahkan diperhitungkan Dan banyak sekali juga orang-orang Indonesia menjadi pimpinan Presiden dari seluruh PR sedunia gitu ya Dan saya juga menjadi PR di Presiden di ASEAN Public Relations Network Iya Dan juga menjadi delegate at large di Global Alliance for Public Relations Yaitu organisasi PR di dunia Yang mana ada lebih dari 600 ribu orang anggotanya dan ada 160 asosiasi di dalamnya Hmm Nah itu baru saya mau tanyain tuh Bagaimana ceritanya Ibu Prita sampai Bisa begitu terlibat di dalam Kepiaran atau kehumasan di ASEAN ini Nah karena kan ASEAN ini kita juga harus Mengkampanyekan atau kita harus mengkomunikasikan ASEAN ini Ya Sebagai Kita bangsa ASEAN ya Aku ASEAN Aku adalah ASEAN Nah untuk itu ASEAN itu kan bukan hanya Indonesia Betul Bukan hanya Thailand Nah supaya masyarakat luar negeri itu lebih tahu ASEAN itu seperti apa Tentu kita harus bersama-sama Nah dengan Public Relations ASEAN ini Kita menyatukan misalnya seperti tarian ASEAN Ya itu ada tarian dari Thailand, Indonesia, terus kemudian Malaysia, Filipin Jadi ASEAN itu yang kaya Ya Kalau destinasi yang bagus ya Ada Bali, ada Langkawi, ada Phuket gitu ya Ada Palawan di Filipin Jadi ASEAN itu kaya gitu ya Betul Berarti betapa kayanya kita Ya Nah diantara kita sendiri ASEAN itu kita harus bangga dulu jadi orang ASEAN Sehingga di dunia luar orang melihat Wow Betapa hebatnya orang ASEAN Hmm Jadi dari dasar pemikiran tersebut Kemudian Ibu Prita pokoknya Ini lah ya Mengajak teman-teman di asosiasi PR di ASEAN Untuk lebih aktif lagi untuk Supaya kita bisa bersama-sama membawa nama ASEAN di mata dunia gitu ya Ibu Prita ya Nah ini kan Ibu Prita melakukan segalanya kan Yang terkait dengan ASEAN ini Kehumasan di ASEAN ini kan konsisten ya Sangat aktif Nah sampai mengantarkan Ibu Prita menerima penghargaan Asian People Awards Ernst & Young Entrepreneur Real Winning Women Asia Pacific And Outstanding Entrepreneur Award Di tahun 2009 Dari Asia Pacific Entrepreneur Award Nah itu gimana tuh ceritanya? Kalau Ernst & Young itu memang mereka punya Entrepreneur Winning Women Itu dilihat dari kisah yang mana yang tadi From Zero to Hero Jadi yang dari gak ada menjadi ada Dan juga manfaatnya keberadaan usaha ini Untuk masyarakat Indonesia Dan juga apa yang dihasilkan Dan juga untuk orang yang bekerja di dalamnya Itu yang untuk Entrepreneur Winning Women Oke Nah pemirsa kita masih akan melanjutkan lagi obrolan kita Karena masih banyak nih Dan ada bahan omongannya Selain aktif mengembangkan dunia PR ya di Indonesia Ternyata Ibu Prita juga memiliki kepedulian Tentang autism Dengan mendirikan London School Autism Awareness Center Yaitu sebuah lembaga yang sangat peduli ya Concern terhadap isu autism di Indonesia Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana tetap di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia Pemirsa kita lanjutkan kembali ya Obrolan kita di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia Bersama dengan saya Becky Tumewu Dan tentunya tamu istimewa saya Sahabat saya Ibu Prita Kemal Ghani Ibu Prita ngobrol lagi nih Ya Becky Selain aktif mengembangkan dunia pendidikan dan kehumasan Nah ini kan Ibu Prita juga sangat concern terhadap isu autism Nah apa sih yang menjadi latar belakang Ibu tertarik dengan bidang autism? Selamat menikmati